Bang, bang, makan bang! Malah itu kita tidak akan menjawab karena itu kewenangan dari pendidik dan kita menunggu di prosedur pemiriksaan itu. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana setelah pemeriksaan tadi? Ngantuk gua. Bagaimana? Baikannya berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? 25 pertanyaan. 25 pertanyaan. Semuanya. J égalah. J? Aku tak mau jawabannya. Terus gimana dengan uangnya itu, Jak? Tadi udah dijawab. Terima kasih semua. Berapa pertanyaan, Kak Atta? Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan, Kak Atta? Baru dapat radiannya. Kak Atta dapat berapa pertanyaan tadi, Kak? Banyak ya? 10 lebih. Oke, banyak. Menerima. Hati-hati ya, Bang Atta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berapa pertanyaan, Kak? Berapa? Berarti sempat nyesel ya, Pak? Kenalnya apa sih? Berarti... 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 Bang, ini pun salah kapan sih, Pak Doni? Bang, kenalnya kapan? Kenalnya kapan? Pertemuan pertama, Pak Doni itu pas aku nyerahin mobil. Jadi, emang sebelumnya kita nggak berarti sama sekali. Tapi jadi lebih hati-hati. Sesuai apa ya? Sesuai yang udah diprediksi. Jadi, sebenarnya hari ini kita cuma ngobrolin mengenai jual beli mobil. Ya, karena kebetulan kan Benny Salmanan beli mobil aku, nggak ada obrolan lain di luar itu sih. Karena emang hubungan kita juga sebatas gue ngobrolin itu aja. Berapa, Pak? Kisaran dibeli mobilnya, Bang? Nggak banyak sih pertanyaannya. Tadi aku lupa detailnya berapa, tapi nggak banyak. Dan emang cuma... Cuma make share aja, karena kan beberapa barangnya Doni disita. Dan salah satu barang yang disita, mobil yang kebetulan dia pilih dari aku. Itu aja sih. Oke, Bang. Ngerti, Bang. Saya gali-gali surat-suratnya seperti apa, Bang? Apa? Apa jual beli, kan? Seberapa macam? Nggak, kayak gitu. Itu semuanya tadi aman udah dibahas. Terus mungkin pertanyaan paling banyaknya, Apakah uang 4 miliarnya akan dikembalikan atau tidak? Itu kan yang tadi teman-teman nanyain. Kita kebetulan untuk tadi dimiliki keterangan, belum ada pembahasan mengenai itu sama sekali. Tapi sebagai wargan biar yang baik, saya akan kooperatif banget. Misalnya nanti penyidik membutuhkan itu, atau apapun yang dibutuhkan oleh penyidik, kita akan kooperatif dan kita yakin penyidik profesional dan adil. Tapi kalau pengaruh itu seharusnya dikembalikan atau nggak? Itu aku nggak bisa jawab, karena itu semuanya kekurangan pada ini. Tapi tadi totalnya ada beberapa pertanyaan, Bang? Ada apa pertanyaan, Bang? Aku nggak ngitung pertanyaannya. Ada jatuh kemaling nggak, Bang? Kemerintahan atau penyidik? Nggak, tadi nggak diomongin apakah ada penggilaan tembagaan, tapi kapanpun dibutuhkan, nggak apa-apa, tapi aku masih dapat buat bantu penyidik.